Intro Komisi Pemilihan Umum Barito Selatan Kalimantan Tengah membatasi dana kampanye masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Setempat pada 2024 ini. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Bilio Rentas dihadapan para awak media mengatakan untuk pesaran dana kampanye masing-masing pasangan calon dibatasi yakni maksimal sebanyak Rp18.657.262.000 Lebih lanjut, Bilio menerangkan pembatasan dana kampanye masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati itu sesuai dengan surat keputusan KPU Barito Selatan nomor 1047 garis miring 2024 Dikatakan juga ketiga pasangan calon sudah menyampaikan laporan dana kampanye Penyampaian laporan dana kampanye itu ke kantor akuntan publik dan pengumuman hasil auditnya akan dilaksanakan pada 12 sampai dengan 14 Desember 2024 Selain itu, Bilio juga menyampaikan untuk masing-masing pasangan calon sudah membuka dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye sesuai tahapannya pada 27 Agustus sampai dengan 24 September 2024 yang lalu Untuk laporan awalnya telah diserahkan tiga paslon pada 24 September 2024 yang lalu ke KPU Barito Selatan dan laporannya dalam bentuk pembukuan rekening Dalam kesempatan itu, Bilio Rentas juga mengungkapkan untuk dana kampanye masing-masing paslon ini masih belum diketahui jumlahnya Sebab terkait penerimaan dana kampanye tersebut pembukuannya sedang berproses dan sesuai tahapannya dari 24 September hingga 23 Oktober 2024 mendatang Untuk penyampaian laporan dana kampanye itu nantinya akan disampaikan masing-masing pasangan calon menggunakan aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK Sedangkan terkait penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu disampaikan pada 24 Oktober 2024 mendatang Untuk tiga calon kita di Kabupaten Barito Selatan ini sudah menyerahkan untuk rekening khusus dana kampanye Nah untuk penyampaian laporan itu kita di KPU ini juga menggunakan aplikasi yang namanya SIKADK Nah paslon ini menyampaikan laporannya di up to date juga oleh kita di SIKADK dan kita juga sudah membuat pembatasan pembatasan penguangan dana kampanye pemilihan Bupati ini dengan dikeluarkannya surat keputusan nomor 1047 tahun 2024 Nah besaran untuk pembatasan dana kampanye di Kabupaten Barito Selatan ini 18.657.262.313 rupiah Nah itu untuk pembatasan Jadi nanti juga akan ada pelaporan juga penyampaian laporan ini ke KAP kantor akutan publik kemudian juga tahapan selanjutnya juga akan ada pengumuman hasil audit nanti pengumuman hasil audit itu dilaksanakan di 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 Berdasarkan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan bertarung di Pilkada Barito Selatan pada 2024 sebanyak 3 pasangan calon Untuk pasangan calon nomor urut 1 Haji PI Ina Prayawati Pasangan calon nomor urut 2 Juwana Tinirus Dihati Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 Kediraya Samsuri, Kristian Payuda Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan